Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hidup Rayo Woodworking Nah proyek kali ini kita buat kitchen set model Japandi Masih sama proyek kita ini masih dengan hapan plywood Indonesia Untuk bahannya sendiri kita pakai blok melamin 18mm Sama plywood untuk free top table nya Top table nya kita pakai ini solid surface Terus untuk kabinet nya sendiri ini letter L Dia terus untuk yang atas itu biasa Nah disini ada merger bar nya disitu juga bangku Sudah kita pakai ini LED juga untuk kabinet atas juga kita pakai LED Nah untuk proses pembuatannya langsung aja kita cek ke pinggir nya Oke ini kita potong dulu blok melamin 18mm Sesuai dengan kebutuhan ukuran dari kitchen set yang akan kita buat Nah untuk blok melamin ini pilihan tepat untuk teman-teman Yang mau efisien dalam membuat kitchen atau furniture yang lainnya Kemudian untuk struktur dalamnya dia juga udah minim rongga Dan hampir tidak ada cacat pada permukaan polyester putihnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah kita potong potong bahannya tadi lanjut kita masuk proses assembly Untuk yang pertama kali itu, pasti kita buat base-nya dulu. Untuk base-nya atau kakinya kita buat dari plywood yang 18 mm. Untuk struktur bagian atasnya ini, kita buat plywood yang 18 mm. Sepanjang bagian dalam kabinetnya, ini lebarnya 5 cm untuk spasi dari handle full fingernya. Untuk bagian sekat dan ambalan itu, kita biasa menggunakan blok melamin yang double face. Jadi dia dua sisi sudah dilapis dengan polyester. Nah, selain penggunaan untuk sekat. Dan ambalan, untuk double face itu biasanya kita buat di bagian laci atau drawer. Terima kasih telah menonton! 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 penempelan edging atau proses penempelan HPL pada kabinet-kabinetnya dan juga pintu-pintunya untuk lebihannya dari HPL ini kita rapikan dengan menggunakan trimmer yang mata trimmernya itu flash trim bit selamat menikmati selamat menikmati untuk pemotongan handle full pinjam miring langsam miring 31 derajat itu dia dilakukan setelah proses penempelan HPL nah untuk ukuran pintu atau menentukan ukuran pintu teman-teman bisa cek di video kanan atas nah setelah bagnya kita pasang dengan melaminto 3mm lanjut kita potong plywood hapan yang 15mm untuk bagian top table nya ya 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 nah kalau kabinetnya udah ready seperti ini udah bersih terus udah rapi dengan HPL dan edging kita lanjut pasang semua rel-rel pada kabinetnya untuk rel yang kita pakai ini kita pakai rel yang slow motion ya 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 selamat menikmati selamat menikmati oke untuk bagian kabinet bawah ini letter L nya udah kita pasangin semua pintu-pintu dan laci-lacinya selanjutnya kita masuk proses pembuatan untuk kabinet atasnya nah untuk kabinet atasnya ini sama kita pakai blok melamin yang 18 mm dari hapan juga setelah kita potong-potong blok mint nya kita buat untuk potongan grup di bagian belakang untuk insert dari si melaminto nya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kabinet atasnya kita rakit atau kita assembly lanjut kita potong melaminto 3 mm dari hapan untuk bagian back kabinetnya selamat menikmati 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 tapi itu di bagian tengahnya itu kita buat tulangan yang 18mm jadi tebal keseluruhannya 3,6 cm untuk dibawah bagian meja barnya itu kita pakaiin lampu LED nah ini kita pasang dulu rumah lampunya yang ditanam seperti ini untuk tutorial dari pemasangan lampu LED pada kitchen set teman-teman bisa cek di video kanan atas selamat menikmati nah untuk bagian back dari si meja barnya ini kita pakai plywood yang 15mm udah kita finishing dengan HP L oke langsung kita masuk proses install di lokasi nah ini kita gantung dengan gantungan clip 45 derajat untuk kabinet bagian atasnya nah untuk bawahnya ini lagi proses install untuk pemasangan top table solid surface nya oke 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 nah setelah top table solid surface nya itu terpasang lanjut kita install atau setting untuk bagian pintu dan laci-lacinya jadi setelah semua pintu terpasang dan udah kita setting kira-kira hasilnya seperti ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati